Sial, akhirnya aku kenan juga. Berkali-kali aku menghindari dari gulungan majalah, sepatu, sandal, remote tv, bahkan dari senjata pamukas mereka, sapulidi. Sepertinya hidupku akan berakhir di tangan insektisida. Aku yakin kamu yang sedang menonton tersenyum puas melihat keadaanku sekarang, atau malah jijik? Iya, aku tahu aku memang menjijikan. Semua yang kamu tahu tentang aku ada benarnya. Aku jorok, membawa penyakit, susah mati, dan sebagainya. Tapi itu semua bukan salahku dong. Aku datang karena area kotor yang mengundang. Tapi, sudahlah. Aku gak punya banyak waktu. Waktuku sudah dekat. Sepertinya, sekarang saat yang tepat aku ceritakan semuanya kepadamu tentang diriku. Aku yang sering kamu bilang menjijikan ini adalah kecoa. Berita tanpa. Ayo mendekat Karena aku hampir kehabisan tenaga untuk bersuara lantang Aku adalah serangga yang paling kamu hindari Bahkan kamu takuti Tapi pernah gak kamu telusuri kenapa kamu takut sama aku? Kebanyakan dari kamu pasti akan berusaha keras mengingat-ngingat Kapan pertama kali kamu takut sama kecoa Beberapa dari kamu mungkin merinding dan memikirkan untuk menutup video ini Tapi tunggu dulu Saya yakin kamu akan tertarik dengan informasi yang akan aku berikan Oke, aku bantu ya Kamu sebenarnya tidak serta-merta takut sama aku Rasa takut kamu kepada kecoa adalah warisan Aku pernah baca penelitian yang dilakukan oleh Profesor Jeffrey Lockwood Seorang profesor ekologi di Universitas Wyoming Beliau menulis Anak-anak kecil memiliki kecenderungan untuk mendekati dan mengamati sesuatu yang tidak mereka ketahui Seperti serangga Tapi seiring mereka tumbuh Mereka belajar dari orang dewasa terdekat mereka Bahwa kecoa adalah hama yang mengganggu Serangga paling jelek Dan serangga pembawa penyakit yang bentuknya menjijikan Maka dari itu Kebanyakan anak dengan cepat belajar bahwa Kecoa adalah begundal yang harus dilempar sandal Dan Kami keluarga kecoa pun punya sebutan terhadap manusia Kamu adalah makhluk lemah Yang merasa superior Ketakutan kamu terhadap kecoa pun menjadi lebay Sampai-sampai kamu menciptakan terminologi katsarida phobia Ketakutan pada kecoa Please deh manusia Apa karena aku tahu apa yang sering kamu lakukan di kamar mandi Sehingga kamu segitu inginnya memusnahkan aku Padahal Untuk menghindari aku sebenarnya Caranya cukup mudah Ranjen bersih-bersih Di dalam Dan di luar rumah Karena aku gak suka rumah yang bersih Tapi ya Kadang penasaran juga sih Siapa tahu ada remahan biskuit yang tercecar di kolong sofa Ya gak? Aku tahu penjelasan ini gak akan membuat kamu merubah pandangan terhadap kecoa Dan mungkin yang masih menonton video ini Sudah semakin berkurang jumlahnya Tapi buat kamu yang masih bertahan Andai aku punya jempol Pasti sudah aku acungi semua jempol dari tiap kakiku Tapi aku gak punya jempol Sebagai pengganti Aku akan beberkan rahasia yang belum banyak diketahui tentang keluargaku Oh hell no! Ada lebih dari 4.600 spesies kecoa yang diketahui 30 diantaranya hidup di lingkungan manusia Namun hanya 4 yang sangat ahli mengganggu manusia Kecoa Jerman Kecoa Amerika Kecoa Australia Dan kecoa Oriental Kami menyebar luas di seluruh benua Kecuali di Antartika Beberapa dari kamu pasti tahu Kalau aku adalah serangga Neuroptera Primitif Para peneliti menemukan fosil nenek moyangku Yang berusia sekitar 125 juta hingga 140 juta tahun yang lalu Ini berarti aku pernah hidup pada akhir periode Jurassic Dan awal periode Cretaceous Fitur utamaku adalah kepala yang relatif kecil Dan tubuh yang lebar dan pipih Tidak lupa kebanggaanku Tegmina Alias sayap luarku yang keras Karena mengandung kalsium karbonat Yang juga berfungsi melindungi bagian organ dalam Serta memberikan keterikatan pada otot Tegmina ini bukan hanya keras Tapi juga fleksibel Tegmina ini dilapisi dengan lilin Supaya licin dan anti air Lapisan lilin ini Juga memudahkanku menyelinap ke celah-celah yang sangat sempit Taukah kamu kalau aku dapat menahan lebih dari 900 kali berat badanku Berkat kombinasi Tegmina dan segmen pada abdomenku Ini sih jahat Kamu lihat duri-duri di kakiku Duri ini dulunya diduga sebagai duri sensorik Tapi sebenarnya duri-duri ini membantuku bergerak di medan yang sulit Dengan bantuan duri Kaki ini bisa berlari dengan kecepatan 4,8 km per jam Bahkan di tempat yang sempit sekalipun Cukup cepat untuk serangga seukuranku Aku pun bisa melompat seperti belalang Sebagian besar spesies kecoa juga memiliki dua cakar tajam di setiap kakinya Yang sangat berguna untuk bermanuver Ujung kaki ini juga dilengkapi bantalan seperti mangkuk penghisap Yang memungkinkan kami berjalan terbalik Bahkan menempel di kaca yang halus Dan kamu tahu kalau bentukku telah digunakan sebagai inspirasi untuk pengembangan robotik? Nanti akan aku ceritakan Perut atau abdomenku memiliki 10 segmen Yang setiap segmennya terdapat sepasang spirakel untuk pernafasan Aku tidak bernafas melalui mulutku Tapi melalui spirakel ini dan bukaan di rongga toraksku Di ujung abdomen terdapat sepasang sersi Anus dan genitalia Pejantan memiliki edegus Yang berfungsi mengeluarkan sperma Sementara betina memiliki sperma TK Untuk menyimpan sperma Dengan adanya sperma TK Berarti betina bisa mengatur kapan ia ingin bertelur Karena di dalam sperma TK Sperma dapat hidup berhari-hari Atau bahkan berbulan-bulan Betina juga memiliki ovipositor Dimana OTK diletakkan OTK adalah kantung telur yang telah dibuahi Bentuknya seperti kapsul Dan betina akan membawa kapsul ini Selama beberapa jam hingga beberapa hari Sampai ia menemukan tempat terbaik untuk menyembunyikannya Setelah diletakkan pada tempat yang tersembunyi OTK akan merekah Dan keluarlah puluhan nimfa-nimfa lucu Yang segera menjelajah mencari makan Oh Lihatlah mereka Lucu bukan? Kamu tahu kenapa aku sering terlihat terbalik saat akan mati? Seperti sekarang? Ada alasan kenapa beberapa serangga akan terbalik saat mereka mati? Seperti yang baru saja dibahas Kecua memiliki punggung yang pipih dan berminyak Namun kaki kami panjang Dan karena kaki panjang ini Kami memiliki pusat gravitasi yang tinggi Yang berarti sebagian besar berat tubuh berada di punggung kami Ketika kami sekarat karena usia tua Pusat gravitasi yang tinggi akan menarik punggung kami ke lantai Dan setelah terbalik Otot kami terlalu lemah Untuk membalikkan tubuh kami yang bulat pipih Apalagi pada permukaan yang licin Hal ini terjadi karena kami kehilangan kendali otot Menyebabkan otot kaki berkontraksi Dan kehilangan keseimbangan Kaki secara refleks ingin tetap menahan gravitasi Namun kadang kekuatan yang dikeluarkan terlalu banyak Yang pada akhirnya mengakibatkan kami roboh dengan keadaan terlentang Tapi biasanya hanya kecoa yang telah disemprot insektisida yang mati terbalik Insektisida yang kalian gunakan untuk membunuh kami Bisa memiliki efek yang serupa dengan penuaan Sebagian besar insektisida adalah neurotoksin Racun yang dapat memicu tremor dan kejang otot Yang akhirnya menyebabkan kecoa membalikan punggungnya Kecoa yang sehat dapat dengan mudah membalik dirinya Tapi karena tremor dan kurangnya koordinasi otot Ditambah bentuk tubuh yang bulat pipih Serta pusat gravitasi yang tinggi Akan semakin memperparah keadaan mabuk ini Lalu jika kecoa secara tidak sengaja terbalik di alam liar Biasanya ada beberapa objek sekitar yang dapat kami pegang Untuk membalikkan tubuh kami Tapi bagi kami, kecoa yang tinggal di dalam rumah Posisi ini adalah posisi yang paling sulit Karena itu tadi Punggung kami yang licin Bertemu lantai yang juga licin Susah Dan setelah sekian lama mengerahkan usaha yang sia-sia Untuk membalikkan diri Kami pun kelelahan Dan akhirnya mati Dan semut akan mencimini kami sedikit demi sedikit Jangan terlalu senang kamu manusia Kamu juga gak ada bedanya kok Manusia kalau sudah tua juga Susah beralih dari posisi terlentang ke posisi berdiri kan? Ya kan? Gak apple to apple menurutmu? Tapi kita sama-sama memiliki pusat gravitasi yang tinggi loh Bedanya Kamu memiliki dua kaki Dan kami memiliki tiga pasang kaki Jadi posisi yang bisa kita bandingkan Adalah bagaimana beralih dari terlentang menjadi berdiri Karena dengan pusat gravitasi yang tinggi Berdiri setelah terlentang akan menjadi lebih menantang Seiring bertambahnya usia Tapi terlepas dari kesamaan ini Ada banyak perbedaan mencolok Yang mempengaruhi antara mobilitas kecoa dan manusia Pada kecoa Otak tidak mengkoordinasi segalanya Setiap pasang kaki kecoa dikendalikan oleh Kumpulan sarafnya sendiri Jadi kecoa tanpa kepala pun Masih bisa bergerak Dan mencoba melarikan diri Kecoa tanpa kepala akan tetap hidup Selama sekitar 49 jam Ya Aku akui memang Gak ada gunanya Tetap hidup tanpa kepala Tapi ya Sama juga seperti sebagian dari kamu Yang tetap hidup Meskipun gak ada gunanya Tapi di alam liar Kebanyakan dari kami mati karena dimakan Karena hewan liar tidak seperti manusia Kebanyakan predator akan mencoba Memangsa apapun yang melintas di depan mereka Misalnya Lebih dari 50% hewan Menjadikan kami sebagai mangsa Dan kami adalah mangsa favorit Yang sering mengisi perut kadal Toke Laba-laba Dan kalajengking Saya pernah dengar cerita yang mengerikan Dari Jojo Yang berhasil kabur dari cengkraman maut Willy Jojo kenalan saya Waktu masih tinggal di got Depan rumah Pak Anas Jadi waktu itu Jojo diculik Dan dibawa ke laboratorium Oleh orang yang tidak dikenal Lalu diadapkan dengan Willy Si tawan permata Kita warga kecoa tahu Kalau keluarganya Willy ini adalah Keluarga yang sadis Yang suka memperbudak keluarga kami Dan Kita sering mendengar Kesaksian kecoa lain Yang menyaksikan bagaimana Keluarga si Willy Menjadikan kami seperti budak Dan mangsa untuk anak-anak mereka Mereka akan menyengat kepala kecoa Menjadikan kecoa lumpuh Lalu menggigit sumut kami Hingga putus Untuk menyodot hemolymph kami Hemolymph adalah darah kami Yang terasa manis dan gurih Bagi para tawan Dan karena kami lumpuh Tawan itu dengan luluasa Menggiring kami ke lubang mereka Ini agak mengerikan Tapi benar terjadi Tawan permata itu Menanam telur di tubuh kecoa Dan setelah menetas Nimfa tawan akan memakan tubuh kecoa Dari dalam Tawan permata dewasa Akan keluar dari tubuh kecoa Yang sudah mati Cerita itu sangat membekas Di memori kami Sehingga semua orang tua kecoa Selalu berpesan ke anak-anak mereka Kalau kamu bertemu tawan permata Lari Atau kamu akan bernasib Seperti Kane Dalam film Alien Dan nampaknya Jojo adalah salah satu anak Yang mendengarkan pesan orang tuanya Ia melawan cengkraman tahun Dengan tendangan karate Ya Jojo kebetulan belajar karate Setelah tendangan legendaris tersebut Ia berhasil melarikan diri Tak terbayang jika tendangan Jojo meleset Mungkin cerita ini tidak akan pernah terdengar Oh iya Kamu tahu tawan bendera? Kalau kamu pernah melihat tawan ini Kamu boleh senang Tawan inilah yang membuat kami Sangat memilih tempat Untuk menyembunyikan OTK kami Karena ketika tawan bendera Berdina berhasil menemukan OTK Tawan bendera akan menyuntikkan telurnya Kedalam OTK Dengan menggunakan ovipositor Atau sengatnya Tapi karena OTK dilindungi Oleh lapisan yang keras Proses penyuntikan ini Bisa memakan waktu hingga 30 menit Seekor tawan bendera Hanya akan menaruh Satu butir telur per OTK Tapi telur dari tawan bendera ini Selalu menetas terlebih dahulu Dan menjadi larva yang akan memakan Telur-telur kecoa yang tersimpan di dalam OTK Untuk pertumbuhannya Setelah telur kecoa dibabat habis Tawan itu akan menggunakan OTK kosong Sebagai perlindungan Sampai ia menjadi dewasa Tawan bendera adalah serangga yang bermanfaat Bagi kamu manusia Karena pola hidup parasitiknya Membantu membatasi populisti kecoa Mereka juga bukan Hewan yang berbahaya bagi manusia Karena tidak pernah menyengat Kalaupun menyengat Melihat ukuran abdomen yang kecil Sepertinya sengat tawan ini Tidak akan cukup kuat Untuk menembus kulit manusia Jadi meskipun agak dark Kami bisa membawa manfaat Bagi hewan lain Bahkan beberapa jenis kecoa di gurun Sebenarnya berfungsi sebagai makanan penting Bagi fauna di habitat gurun Ya Sobat gurun sangat suka pada kami Di mata manusia Kehebatan-kehebatan kami yang mampu berkembang biak Dan bergenerasi dengan cepat Mampu nyelip ke celah kecil Bertahan diri dari pemusnahan Bahkan dari efek nuklir Semua itu diabaikan Manusia hanya memandang kami kotor Dan menjijikan Padahal kami memegang kunci penting Untuk membantu manusia memahami bagaimana meningkatkan kemampuan biologis mereka sendiri Karena kecoa bisa menyumbangkan beberapa hal baik di dunia manusia Berkat kode genetik kami Yang baru-baru ini diurutkan secara lengkap Yang secara langsung memberikan manusia Akan wawasan yang mengejutkan Tentang kelangsungan hidup kecoa Yang tampaknya abadi Dan sekarang manusia memiliki pengetahuan baru Tentang mengapa kami begitu sulit dimusnahkan Karena kami berevolusi Para peneliti di Chinese Academy of Science Telah mengurutkan seluruh genom kecoa Amerika Untuk pertama kalinya Dan genom mereka ternyata sangat besar Genom adalah satu set DNA komplit dari makhluk hidup Genom mengandung semua informasi yang diperlukan Untuk mengetahui apa yang membentuk Dan menjalankan fungsi tubuh suatu organisme Tim peneliti menemukan gen yang menunjukkan bahwa Ketika sedang stres Kecoa betina dapat bertelur Tanpa harus dibuahi pejantan Ya Kecoa mampu mengembangkan perilaku parthenogenesis Tapi ini sebenarnya bukan hal yang aneh Karena perilaku ini juga diamati dilakukan oleh serangga lain Seperti beberapa jenis tawon Lebah Dan semut tertentu Serta beberapa spesies reptil Metode reproduksi ini berarti bahwa Ketika kecoa betina mendeteksi lingkungan yang mengancam kehidupannya Dia akan tinggal mencabut beberapa telur yang siap pakai Untuk memastikan gennya bertahan Ini sebabnya Ketika kamu membunuh kecoa betina Kadang-kadang mereka tiba-tiba bertelur sebelum mati Jadi kamu mungkin mengira Telah membunuh satu kecoa Tapi tanpa kamu ketahui Kecoa yang baru saja kamu bunuh Telah menyiapkan ratusan kecoa generasi baru Selamat Mati satu tumbuh seribu in real life Meskipun kami bertelur dengan Dan perantara OTK Ada spesies kecoa yang melahirkan anak-anak mereka Dan manusia langsung mengincar susunya Susu kecoa Susu kecoa adalah zat kristal yang kaya protein Yang diproduksi oleh jenis kecoa tertentu Yaitu Diploptera punctata Spesies ini unik Karena mereka melahirkan keturunan hidup Betina akan membuat susu Yang berupa kristal protein Untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka Yang sedang dalam masa pertumbuhan Dalam beberapa tahun terakhir Para ilmuwan telah menemukan bahwa Zat kristal yang seperti susu ini Sangat bergizi dan dianggap sebagai superfood Atau makanan lengkap Karena merupakan sumber protein Karbohidrat Dan lemak yang baik Selain itu Susu kecoa juga dianggap sebagai sumber protein lengkap Karena mengandung 9 asam amino esensial Bahan penyusun protein Yang hanya dapat diperoleh melalui kombinasi makanan Fakta ini penting Karena tubuh manusia tidak bisa memproduksinya secara mandiri Dan sebagian besar makanan non-daging Kekurangan 1 atau lebih dari 9 asam amino esensial Itulah sebabnya Susu kecoa menjadi populer Sebagai alternatif susu nabati Namun Untuk memanen zat mirip susu ini Merupakan proses padat karya Yang akan melibatkan Pembunuhan embryo kecoa Dan induknya Yang masih menyusu dan menyusui Karena untuk memanen kristal susu ini Manusia harus membelah kecoa betina menjadi dua Jadi saat ini Tidak mungkin untuk memproduksi susu kecoa secara massal Karena diperkirakan akan dibutuhkan pembunuhan lebih dari seribu kecoa Untuk menghasilkan hanya 100 gram susu Selain susu Tim peneliti manusia menemukan gen dan jalur regulasi genetik Yang bertanggung jawab atas kemampuan kecoa untuk meregenerasi anggota badan Cabang dari penelitian ini Mempelajari pengembangan obat dan kosmetik modern di China Yang berbahan dasar etanol Yang ditemukan pada kecoa Dan disebut-sebut berpotensi memiliki manfaat dalam pengobatan manusia Untuk penyembuhan luka dan perbaikan jaringan Dan masyarakat di China telah menggunakan kecoa sebagai obat tradisional Sejak dahulu kala Mereka memakan kecoa secara mentah Menggoreng Bahkan mengeringkannya Dan untuk menjaga suplai agar tetap tersedia Mereka mengembang biakan kecoa Alias berternak kecoa Ya Ternakan kecoa ini memegang peranan penting Dalam pengolahan limbah makanan di berbagai daerah Karena popularitasnya Peternakan kecoa menjelma menjadi bisnis yang menggiurkan Selain karena tidak susah mengurusnya Penggunaan kecoa pun cukup luas dan beragam Tapi yang saya pikirkan Bagaimana jika teman-teman kecoa itu Menemukan celah Untuk kabur dan berhamburan ke jalan umum Pasti akan sangat menyenangkan Sementara dari genom yang baru-baru ini diurutkan dari kecoa Amerika dan kecoa Jerman Para pelniti juga telah mengidentifikasi gen yang berjasa menjaga kesehatan kami Saat kami berpesta pora di pembuangan sampah Ini bisa menjadi bagian dari alasan kenapa kecoa cenderung menjadi kebal Terhadap metode pemusnahan yang dilakukan manusia Para ahli robotik mengatakan bahwa Jika manusia dapat membuat robot yang memiliki fitur-fitur pada kecoa Manusia dapat menggunakannya dalam kegiatan search and rescue Yang memungkinkan manusia mengakses zona bencana yang tidak dapat diakses oleh manusia dan hewan pembantunya Meski penelitian robotik ini sepertinya masih harus melalui jalan panjang Sepertinya akan menarik untuk melihat apa yang dapat manusia pelajari dari hewan seperti kami ini Dan aku juga penasaran apa yang dapat manusia ambil dari mekanisme genetik kami Agar menjadi manfaat bagi manusia Jika benar membawa manfaat Apakah manusia akan tetap berniat memusnahkan kami? Bagaimanapun kami memainkan peran penting dalam proses pembusukan Kami adalah machine recycle Sebuah bagian penting dari ekosistem manapun Melalui proses ini kami membantu menyemburkan tanah Dengan unsur hara yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman Tanpa kami, siklus ini mungkin terganggu Dan jika kami sampai punah Ada kemungkinan terjadinya kerusakan ekosistem pada beberapa habitat Karena suka atau tidak Kami juga memainkan peranan penting dalam rantai makanan Dan penyakit serta wabah yang kami bawa Mungkin juga sebagai pengontrol populasi manusia Apakah kamu pernah berpikir demikian? Dari kecoa kamu belajar banyak Tapi kami juga mempelajari kamu Kami tahu di mana spot terkotor di rumah kamu Kami mengembangkan resistensi dari insektisida kamu Dan kami akan membeca langkah kamu Untuk menghindari kami Kemanapun kamu pergi Kesitulah tujuan kami Jadi, jika kamu ingin memusnahkan kami Harus yakin Karena kalau gagal Kami akan terbang ke arahmu Meskipun kehadiran kami dibenci banyak manusia Life goes on Kami akan tetap menjalani hidup kami Jalur mainstream memang tidak baik untuk kami Tapi kami selalu menemukan jalan lain Jalan yang gelap dan sempit Tapi tidak masalah Karena kami terbiasa nyelip Terima kasih sudah mendengarkan Sekarang, biarkan aku mati dengan tenang Terima kasih telah menonton sampai menit ini Saya sangat berterima kasih atas support yang teman-teman berikan untuk Alam Semenit Bagi kamu yang baru subscribe Selamat bergabung Ikuti pembahasan semua hal yang aneh Menjijikan Dan indah Yang mengundang rasa ingin tahu kita semua Sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton